Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar siswa-siswi madrasa ibtidakiah yang soleh dan soleha Bertemu lagi bersama saya di channel Naz 41 Kali ini kita akan belajar materi untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 5 semester 1 Memahami hukum bacaan Mim Sukun atau Mim Mati Materi KD 3.2 menerapkan hukum bacaan Mim Sukun Tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini Membaca Al-Quran adalah salah satu ibadah teragung diantara ibadah-ibadah yang lain Setiap huruf yang dibaca maka dinilai 10 kebaikan oleh Allah SWT Sebagai seorang muslim kita tidak hanya dituntut membacanya saja Akan tetapi hendaknya kita juga membacanya dengan baik dan benar Nah untuk dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar Maka kita harus mempelajari ilmu tajwid Sebelum kita melangkah untuk mendalami ilmu tajwid Maka hal yang paling pertama kita lakukan adalah mengenalnya terlebih dahulu Manfaat yang kita peroleh ketika kita sudah mempelajari ilmu tajwid adalah Terjaga lisan dari kesalahan ketika membaca Al-Quran Sehingga kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar Hukum Mim Sukun Hukum Mim Sukun dibagi menjadi tiga Ilham Ifli, Ikfah Syafawi, dan Ilhar Syafawi Yang pertama adalah hukum bacaan Ilham Misli atau Ilham Mimi Bacaan Ilham Mimi adalah ketika Mim Sukun bertemu dengan huruf Mim Jadi Mim Sukun bertemu dengan Mim Nah cara membacanya adalah memasukkan suara Mim Sukun ke dalam huruf Mim berharokat berikutnya Dan dibaca Hunnah atau Dengung secara sempurna Atau dikeluarkan dari pangkal hidung selama satu atau satu setengah alif Atau dua harokat atau dua ketukan Contoh Contoh bacaan Ilham Mimi Lahum Mayatakun Ini ya Mim Sukun bertemu dengan Mim Contoh lain Atau'amahum min khawuf Jadi Mim Sukun bertemu dengan Mim yang ini ya Untuk yang nomor dua adalah hukum bacaan Ikfah Syafawi Bacaan Ikfah Syafawi adalah ketika Mim Sukun bertemu dengan huruf Ba Dinamakan Ikfah Syafawi karena mahraj dari huruf Mim dan Ba merupakan pertemuan antara bibir atas dan bibir bawah Cara membaca Ikfah Syafawi adalah dengan membaca terlebih dahulu huruf sebelum Mim Sukun Kemudian masuk ke huruf Mim Sukun Dengan mengeluarkan irama Dengung Atau menahan huruf Mim Sukun bertemu dengan huruf Mim Sukun bertemu dengan huruf Ba Di dalam Al-Quran untuk hukum ikfah Syafawi tidak diberi tanda tasdid atau apapun Jadi ketika ada Mim Sukun bertemu dengan huruf Mim Sukun bertemu dengan huruf Ba Jadi Mim Sukun bertemu dengan Ba itu Ikfah Syafawi Ini contoh lain Mim Sukun bertemu dengan Ba Ini contoh yang lainnya lagi Jadi pokoknya setiap Mim Sukun bertemu dengan Ba itu Ikfah Syafawi Untuk yang nomor tiga adalah hukum bacaan Idhar Syafawi Bacaan Idhar Syafawi adalah ketika huruf Mim Sukun bertemu dengan huruf selain Mim dan Ba Jadi semua huruf hijaiyah tetapi selain Mim dan Ba Ketika Mim Sukun bertemu dengan huruf selain Mim dan Ba Maka dinamakan Idhar Syafawi Cara membacanya adalah dibaca dengan jelas dan terang Tanpa disertai dengung Jadi tanpa gunah Idhar Syafawi dapat terjadi di dalam satu kata maupun kalimat yang terpisah Ini contohnya yang satu kata Mim Sukun bertemu dengan Dal Ini yang di kalimat terpisah Mim Sukun bertemu dengan Fa Contoh lain Mim Sukun bertemu dengan Wawu Jadi setiap Mim Sukun bertemu dengan selain huruf Mim dan Ba itu dinamakan bacaan Idhar Syafawi Sekarang kita masuk ke soal latihan Tentukan hukum bacaan di bawah ini Yang nomor satu Ya Tosim Bilah Adalah contoh bacaan titik-titik Mim Sukun bertemu dengan Ba Yang nomor dua Mim Sukun bertemu dengan huruf NUN Selanjutnya yang nomor tiga Lahum Mahfiroh Adalah contoh bacaan titik-titik Mim Sukun bertemu dengan Mim Yang nomor empat Mirrobikum Warahmah Adalah contoh bacaan titik-titik Mim Sukun bertemu dengan huruf Wawu Ya silahkan dikerjakan Setelah kalian selesai mengerjakan Kalian bisa mengoreksi atau mengecek hasil pekerjaan kalian Di deskripsi Saya lampirkan untuk Jawabannya ada di deskripsi Terima kasih Mohon maaf Apabila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih